Habib Rizik Syihab menyinggung nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada malam istigosa Kubro di lapangan parikir Jalan Benyamin Sueb, Blok C3 Kemayoran Jakarta Pusat pada Kamis 8 Februari. Hal itu dilakukan usai mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di hadapan ribuan jemaah, Habib Rizik meminta agar umat Islam mendukung pasangan Anies Caimin sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dia juga meminta agar pendukungnya tidak takut untuk memenangkan Amin meski keduanya tak didukung oleh kekuatan elit manapun. Untuk menguatkan pilihan tersebut, Habib Rizik lantas bercerita soal momen pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta saat Anies bersaing dengan Ahok. Di mana saat itu, Ahok didukung oleh sejumlah instrumen kekuatan, sementara pihaknya tak memiliki modal apapun. Rupanya, prediksi dan besarnya kekuatan itu runtuh. Dia dinyatakan gagal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu. Pasalnya, Habib Rizik memandang bahwa kemenangan Ahok yang sempat diraih pada Pilkada DKI Jakarta kemudian lengser adalah karena sebuah kecurangan. Selain itu, kekompakan dari pendukungnya juga menjadi faktor kekalaan Ahok pada perebutan tampuk kepemimpinan Kepala Daerah tersebut. Menurutnya, pernyataan itu bukan dilontarkan dalam maksud mengungkit luka lama. Hanya saja dia tengah memberikan gambaran agar umat Islam jangan takut dengan kebesaran lawan tanding Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!